Intro Kita berkumpul disini Untuk 3 in 1 sekaligus 3 in 1 kita gathering disini Berjumpa teman-teman Ya selama ini jumpa di WA Kalau di WA sering kali malah Kesikatan Nah disini kita saling senyum Tetap bukan lebih indah lagi Ada gathering disana Ada relaxing juga disana Karena kita melihat pemandangan yang bagus Nah ini yang saya suka sebenarnya Jadi ungkapan jikir burung Jikir daun Jikir tanah Ini kalau bisa dimaknai secara mendalam juga Ini adalah refleksi bahwa Berdoa, iman, hubungan kita dengan Tuhan Itu bisa dimaknai secara luas Saya Okima Dasari Saya sungguh bangga dan berbahagia Kita bisa menjadi bagian dari Writing Retreat 1 Pena 2024 Sebagai mentor dan fasilitator Salah satu yang paling penting dari kegiatan ini adalah Ini adalah tempat bertemunya banyak ide dan banyak gagasan Dari beragam latar belakang penulis Kita bisa menemukan berbagai kreativitas yang berbeda Berbagai ide yang beragam Dan itu akan menjadi sebuah sumbangan yang berharga Untuk pengetahuan kita Senang banget kepilih jadi salah satu peserta Yang ikut writing retreat di 1 Pena ini Aku adalah perwakilan dari komunitas transkuan satu-satunya Terima kasih untuk kesempatan ini Ternyata inklusif ya disini dan seru Dan ngerasa kayak yang waktunya itu kurang banyak Dan yang paling penting tuh kita atur Jadi kayak bisa ngedengar Berarti banget dari tokoh-tokoh senior Yang sastra dan kepenulisan Lalu kemudian Mbak Okimandaya Tarinya pun Langsung kayak yang ngegodok kita Dan untuk supaya siap jadi sarya setelah retreat Saya Muhammad Tabroni Koordinator 1 Pena Pulau Kalimantan Mengucapkan terima kasih Atas terselenggaranya Writing retreat Bersama 1 Pena 2024 Bersama Kak Oki Majasari Banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga Berproses kreatif Di alam terbuka Mengirup ujara segar Memandang kabut yang turun dari puncak Sangat menyegarkan jiwa Raga pikiran kita Sehingga inspirasi terus bermunculan Saya Didin Damanuri Seorang Seorang penulis juga Tetapi saya diundang untuk sharing Kepada puluhan penulis Dari Aceh sampai Papua Ini adalah program yang spektakuler Di era AI Dan di era digital technology Sehingga penulis yang akan datang Adalah bisa dihasilkan Dari sekitar tiga puluhan penulis Yang akan menulis buku Yang akan datang Dan pengaruhnya terhadap Indonesia Dan internasional Saya kira akan bisa kita lihat kehebatannya Saya seorang penulis Saya seorang wartawan Yang sudah 45 tahun Juga seorang avokat Saya selama tiga hari ini Mengikuti writing retreat Satu Pena tahun 2024 Saya dapat pada acara Atau program ini Peningkatkan skill Wawasan Terhadap masalah-masalah Kepenulisan Kami menjadi sadar Bahwa menulis Dapat mengubah Sosial Dapat mengubah Arah Bangsa dan negara Satu Pena Di samping gathering Juga kita alami retreat disini Relaxing di alam terbuka Yang riset mengatakan bahwa Alam terbuka ini Dibanding ruangan indoor Dia lebih merangsang happiness hormone Di syarat kita Sehingga relaxing itu Bahkan juga meditasi Bahkan juga sholat Akan jauh lebih busuk Jauh lebih intensi Satu Pena Menulis dan berkirasi Satu Pena Menulis dan berkirasi Satu Pena